Oke, kita mulai dengan reaksi yang pertama Satu bensin direaksikan dengan anhidrolida asam suksinet Dengan bantuan katolis ALCL3 Menghasilkan senyawa A Reaksi tersebut Kita namakan sebagai reaksi asilasi Friedelkraf Yaitu suatu reaksi Memberikan gugus asil Kepada Suatu inti bensin Aromatik Oke, kita lihat reaksinya Kita gambar kembali asam suksinet Pertama direaksikan dengan ALCL3 Kita tahu ALCL3 adalah suatu asam luis Yaitu spesi yang menerima pasangan elektron Nah, mekanismenya seperti ini nanti AL ini mengembangkan muatan parsial positif Sedangkan CL3CL itu mengembangkan muatan parsial negatif Maka reaksinya seperti berikut Ya Sehingga akan dihasilkan Seperti ini Dan O Sekarang bermuatan positif Ya Oke Karena O bermuatan positif Maka Elektron Pasangan elektron Ikatan Yang terdekat darinya Akan bergeser ke arah O itu Kita gambar seperti ini Ya Akibatnya nanti Atom C Yang disini Akan menjadi kekurangan elektron Sehingga dia kemudian akan menjadi positif Dan karena dia positif Dia akan Diserang oleh pasangan elektron Nah, pasangan elektron yang kemudian menyerang dia ini Berhasil dari Bensin Kita gambar seperti ini Ya Seperti ini Dan hasilnya Dan hasilnya Adalah Seperti ini Kita lihat disini Sepasang elektron dari Satu ikatan rangkap dua pada bensin Itu Itu Akan berikatan dengan atom C Karbonil Disini Atom C karbonil ini Sehingga Pada atom C Di cincin bensin ini Akan menjadi kekurangan Satu elektron Sehingga menjadi bermuatan positif Karena atom ini Bermuatan positif Atau kekurangan elektron Maka Atom hidrogen Dari Atom C Yang di dekatnya Akan Dilepaskan Dan Pasangan elektronnya Akan menutupi kembali Ikatan Rangkap dua Yang sebelumnya Ada Kita gambar seperti ini Ini kesini Oke Satu pasang elektron Yang Kembali membentuk Ikatan Rangkap dua Pada cincin bensin Itu menyebabkan Atom H ini Terlepas Atom H ini Terlepas Seperti ini Atom H yang terlepas ini Kemudian Akan Menggantikan Alcl3 Jadi dia dilepaskan Min H plus Kemudian Akan masuk Kembali Menggantikan Alcl3 Kita tulis Sebagai Plus H plus Dan Itu kita Sebut Sebagai Transfer Proton Jadi H plus Proton Dilepaskan Dari satu tempat Lain Itu di Cincin bensin Kemudian Berpindah Ke O disini Untuk Menggantikan Alcl3 Karena Sifat asam Dari H plus Lebih kuat Daripada Alcl3 Oke Dengan demikian H plus Akan Berikatan Dengan O Menjadi OH Di sini Dan Alcl3 Akan Dilepaskan Hasilnya Adalah Senyawa Ini Kalau kita Hitung Atom C nya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh C Sepuluh H nya Ada Satu Di sini Ada Dua H Berat Tiga Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh C Sepuluh H Sepuluh Dan O nya Ada Satu Dua Tiga C Sepuluh H Sepuluh O Tiga Inilah Senyawa A Oke Kita lihat lagi Reaksi berikutnya Yang menghasilkan Senyawa B Tiga 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 Terima kasih.